Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Siapapun menghina Islam, kalian wajib bangkit, kalian angkat senjata, lawan mereka, sampai tetes dalai terakhir sudah. Setuju, semuanya sumber Islam siap bersatu, siap bersatu, siap berulama, siap berakhir, siap berakhir, amir hati. Di dalam tubuh kami, mengalir darah suci, Rasulullah, di dalam tubuh kami, mengalir darah berjuang, mengalir darah-darah keberanian, kakek-kakek kami sudah biasa dibunuh, makanya selalu saya sampaikan. Eh anjing, eh babi, kenapa engkau tipu-tipu gak punya rakyat? Eh anjing, eh babi, kenapa kau jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah? Jikalau mereka mengancam, tidak boleh diadakan tablik Akbar, umumkan kepada mereka juga, andaikan tidak boleh mengingat Allah, andaikan tempat sujud dalam masjid, tidak boleh, umumkan kepada mereka, kita siap berakhir, selesai. Tidak takut lagi, walaupun diintimidasi, layak turun, marhoda lahul, santai dia Allah, walaupun kolongan tersebut sedikit, walaupun kelompok tersebut sedikit, diintimidasi, dikasih mati, diancang, kolongan tersebut, tidak akan mundur, tidak akan takut, santai dia Allah, santai, kemurusan Allah, tiba, hebat korea, atau mati saling, mati. Hati-hati, kalau kamu mengingat Islam, kamu merendahkan Islam, kamu menjelajarkan Islam, dengan Allah, saya tantang duel, saya tantang duel, saya dan kamu, saya dan kongelis, saya dan kongelis, saya dan kongelis yang mati sudah. Mereka para habaib, keluarga ku, anak cucu ku, mereka, diciptakan dari tanah ku, maka celaka, bagi orang-orang yang mendustakan keutamaan mereka. Barang siapa yang mencintai mereka, akan dicintai oleh Allah, dan barang siapa yang membenci mereka, maka akan dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang mati, dalam keadaan membenci, anak cucu Rasulullah. Di akhirat, Allah bangkitkan dia menjadi golongan orang-orang Yahudi. Ada yang bertanya ya Rasulullah, walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, kata Rasulullah, insa ma wa sholat, walaupun dia sholat. Walaupun dia puasa, mati, dalam keadaan membenci anak cucu Rasulullah, di akhirat Allah bangkitkan dia menjadi orang-orang Yahudi. Ini Nabi yang punya mau, bukan kita habaib. Dan seharusnya, yang membahas masalah faba'ilul ahlul bayt. Keutamaan para habaib, bukan dari mulut saya. Bukan dari mulut Habib Khalid, wala Habib yang lain, bukan. Tapi daripada mulut para guru-guru kita. Mereka yang lebih punya wajiban untuk membahas masalah ini ke umat, saudara. Man matah ala bukti Ali Muhammad. Ja'a yawm al-kiyamah maktub baina a'inaihi A'isun bin Rahmatillah. Barang siapa yang benci, jangankan sampai menjarakan, saudara. Benci terlintas, gak suka sama keluarga Nabi Muhammad. Ja'a yawm al-kiyamah, orang tersebut akan datang di hari kiamat tercatat di antara kedua kenginya. Apa yang tercatat? A'isun bin Rahmatillah, putus dari rahmat Allah, saudara. Hati-hati, saudara sekalian. Nabi bilang, Siapa orang yang mati membawa benci kepada keluarga baginda Nabi Muhammad, dipastikan mati dalam keadaan Yahudi ataupun Nasroni, atau dalam bahasa daripada sederhananya, mati dalam keadaan murtad. Sahabat tanya, Walaupun orang itu kuasa, walaupun orang itu sholat, apa yang tetap hitung mati murtad? Apa kata Nabi? Walaupun orang itu kuasa, walaupun orang itu sholat, kalau dia mati bawa benci kepada keluarga Nabi Muhammad, dipastikan mati dalam keadaan murtad. Tiapapun yang menganggung dirinya umat Nabi Muhammad, dia menciw kepada para hampir keluarganya, keturunannya Rasulullah, dia akan mati dalam keadaan kafir. Dia akan bertanggung jawab. Indonesia merupakan negara yang insya Allah dengan anak cucu Nabi Muhammad terbesar di dunia. Tidak ada yang lebih banyak di Indo. Indonesia terbesar di dunia. Bangsa ini akan aman. Bangsa ini akan sejahtera. Bangsa ini akan makmur selama. Anak cucu Nabi Muhammad SAW tidak diganggu, tidak diusik, dimuliakan, dicintai, disayangi. Karena apa? Ada doa dari kakeknya, pemimpin kita semua. Baginda Muhammad SAW. Nah, tapi kalau udah mulai gaya, Habib kok seperti itu? Nah, ini nih, santri gaya. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya. Mulai mengkoreksi Habibnya. Mulai mengkoreksi, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan Iblis. Orang yang seperti itu mirip dengan Iblis. Mirip dengan Iblis. Pakatnya, ilmunya ditunjukkan untuk mengkoreksi anak cucu Rasulullah. Lupa, kalau kakeknya mendoakan siapa yang mencintai keduanya, cintai. Dan siapa yang menyakiti keduanya, aku benci ya Allah. Benci mereka. Mau pamer apa? Mau pamer apa coba? Makanya tolong semuanya sadar. Jangan ikut-ikutan orang yang tidak mencintai keluarga Rasulullah. Kadang gara-gara pangkat, gara-gara jabatan, gara-gara kedudukan, gara-gara harta, gara-gara ilmu. Kita lupa ajaran para kiai, lupa ajaran para ulama. Bagaimanapun anak cucu Nabi, jangan komentar, cintai. Selesai. Jangan komentar, cintai. Selesai. Itu tugas umat. Gara-gara macam-macam jadi lupa. Gara-gara macam-macam jadi merasa punya sesuatu. Kemudian dia berani menghakimi anak cucu Nabi Muhammad SAW. Dan jangan macam-macam dengan semua yang dicintai Rasulullah. Salman itu orang Persi, orang biasa. Salman itu orang Persi, orang biasa. Salman sangat cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Kalau kiai cinta keluarga Nabi, Salman langsung dimasukkan engkau keluarga ku. Enak kok? Makanya jangan ngaku-ngaku jadi Habib. Kurang kerjaan. Gak perlu ngaku jadi Habib. Cukup jadi orang yang cinta Habib. Cukup jadi orang yang cinta Habib. Nanti otomatis sudah jadi. Jadi hak Habib dalam pandangan Nabi Muhammad SAW. Meskipun nasabnya bukan Habib. Meskipun nasabnya bukan Habib. Jelas. Mohon maaf film yang satu ini sudah tidak banyak yang menyampaikan. Kalau kiai dulu disampaikan digandingkan dengan anaknya Habib ambungan. Habib ambungan. Berkah dunia akhirat cintai Habib itu kiai dulu begitu. Kalau anak muda zaman sekarang, Tonton saya Habib Sopo. Tonton saya Habib Sopo. Tidak cocok, tidak cocok, tinggal. Kurang ajariku Habib itu. Jangan lupa. Umat Islam dijaga raya. Solatnya tidak akan diterima oleh Allah SWT. Meskipun solatnya nangis sampai keluar air mata darah. Kalau tidak mau mendoakan Habib. Kalau tidak mau mendoakan Habib.